Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman nah disini saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengganti tiang jarum mesin jahit teman-teman nah seperti ini untuk tutorial kali ini saya akan menjelaskan alasan kenapa tiang jarum ini harus diganti dan juga bagaimana cara penggantiannya jadi simak terus tutorialnya sampai akhir nah disini alasannya alasan disaat kita harus menggantikan yang jarum mesin jahit ini adalah karena si jarum ini tidak senter ke tengah-tengah needle plate nah saya buka dulu biar lebih jelas saya buka dulu sepatunya biar teman-teman bisa mengidentifikasi nah seperti ini ini teman-teman bisa cek jarum ini turun tidak terlalu tengah jadi dia minggir ke arah bagian kiri seperti ini nah dia hampir menyentuh ke pinggiran tetaban sehingga kalau kita menggunakan mesin ini di bahan-bahan tebal biasanya konsekuensinya seperti ini jadi jarum ini sering sekali kena ke bagian pinggiran needle plate nah hasilnya bengkok seperti ini karena si posisi jarum ini tidak senter ke tengah-tengah needle plate diakibatkan karena tiang jarumnya ini nah seperti itu adalah alasan kenapa kita harus mengganti tiang jarum mesin jahit ini bisa juga dengan cara seperti pernah saya tutorialkan digetok bagian tiang jarumnya ini dengan bahan kayu tapi tutorial kali ini saya hanya menerangkan untuk cara mengganti tiang jarum dari mesin jahit hitam ini nah sekarang langsung aja kita ke proses penggantiannya untuk mengganti tiang jarum proses awalnya teman-teman bisa buka baut yang di belakang ini kita gunakan obeng minus disini ini langkah awalnya buka setelah itu teman-teman turunkan jarumnya sampai benar-benar full ke bawah nah ini posisi ini harus paling bawah seperti ini terus teman-teman lihat di sini ada lubang nah disini pakai obeng minus yang pendek seperti ini nah seperti ini longgarkan bautnya disini ada baut di dalam nah setelah longgar seperti ini teman-teman tinggal buka baut ini nah disini ada baut teman-teman buka seperti ini nah copot bautnya berikut nah seperti ini setelah itu buka jarumnya penahan jarumnya nah seperti ini tiga alat ini harus dibuka dulu setelah itu kita angkat sepatunya ke atas kalau dirasa seret kita bisa mempergunakan tang untuk alat bantu nah seperti ini proses penggantiannya tinggal kita ganti dengan yang baru nah disini proses untuk pemasangannya seperti ini masukkan tiang yang barunya masukkan ke lubang kedua ke penahannya seperti ini masuk terus ke bawah nah seperti ini setelah itu teman-teman langsung pasang dulu baut di nah setelah itu teman-teman tinggal pasang untuk penahan jarum bagian atas berikut penahan benang seperti ini gunakan kebeng nah seperti ini pasang penahan jarum berikut jarumnya kebeng seperti ini nah setelah seperti ini tinggal kita atur timingnya teman-teman nah disini untuk mengatur timing teman-teman angkat sepatunya nah seperti ini ini posisi sudah turun paling bawah jarum nah ini harus lurus lurus ini penahan jarum harus lurus lurus ke area dalam supaya ini bagian yang alur memanjang di lubang jarum ini lurus ke arah bagian luar seperti itu tinggal teman-teman turunkan ke bawah sampai hampir menyentuh nah hampir menyentuh ke permukaan sepatu angkat sedikit nah seperti ini lalu kencangkan nah seperti ini proses untuk pemasangan dari tiang jarum nah timingnya ini udah udah dianggap udah pas ini menurut pengalaman saya timing segini maksudnya tiang jarum hampir menyentuh ke permukaan sepatu di saat sepatu ini naik seperti ini udah udah top lah udah timing paling top nah itu teman-teman tinggal kini sink pasang area belakang nah seperti itu proses untuk penggantian tiang jarum dari mesin jahit hitam ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati